Aku tercoba, terberanggap rasa yang salah Semua ini, sangat sulit untuk aku hindari Aku menyangka, kita akan baik-baik saja Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta Kau buat ku milisan, dan membuat ku beritanya Haruskah kau ku lupakan, haruskah semua sirna Sampukah ku berjalan, hidup tanpa dirimu Pokoknya ya, saya harus buktikan ke tante genis saya Foto itu mereka berduanya, Jentini Selakaryo Jangan sampai Jentini ketemu ke rumah pacar yang ini Ya Allah, walaupun sebenarnya Jentini ku pingin juga beli hadiah Mbak, ini kan susu sama sabun-sabun sudah pada mau habis Nanti diambil dari gudang, ya Oh iya pak Oh, saya Ih, aduh buku bikin jauis Tin, kayaknya mulai sekarang, aku gak bisa nemuin kamu lagi Pak, tolong bapak ajat, sing bayar tengkasin kaya pak? Mas Bajat, kalau mas masih ada perasaan suka karu aku Sampai coba kejar Jentini, Jentini ingin lupakan kejadian dulu Jentini pasti kecewa sama aku, makanya dia hindari aku Padahal, aku ingin sekali bicara berdua sama Jentini Ayo, 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 maju, 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 maju Sedikit maju tuh, biar saya bisa foto kalian berdua ya Ada sukma meneh Mau ngapain lagi dia? Kok pakai ngangkat HP-nya segala, kaya orang yang mau motor ya? Kalau udah ada hubungannya sama sukma, pasti bakal ada masalah Eh, eh, Duk. Walauah, itu kok ngapain sih? Ada pak karya segala, saya jadi gagal itu muntahin pajar sama centini. Duk, pelanjarnya wis, tinggal bayar ke kasir. Enci pak, papa sing bayar nge pak. Enci pak. Padahal Mas Fajar barusan mau datengin centini, jadi batal deh ngobrol kalau Mas Fajar. Mas Fajar barusan mau datengin seminggu. Mas Fajar barusan mau datengin seminggu. Bapak, mau bohong centini punya rezeki. Kamu lihat, ada yang lupa dibeli ya, porak. Kalau tadi Mas Fajar jadi ketemu karu centini, apa sih diumungin ke centini ya? Apa mau minta maaf? Eh, bapak, tadi memang sengaja memisahkan kalian. Eh, ini tuh. Soalnya, bapak tadi lihat semua. Dia kelihatannya pegang HP, pengen foto-foto kamu. Mungkin biar sama Fajar gitu. Kayaknya, buat jadi barang bukti, dikasih ke Bu Gendis. Loh, ya bapak nggak mau kamu kena masalah lagi tuh. Eh, do. Bapak yang ngerti, kamu itu masih cinta kalau nak Fajar. Eh, tapi demi kebaikan, do. Tolong dikelaskan saja, do. Centini sudah coba, Pak. Tapi, bau kan sakit. Centini mana ya? Mas, Mas Tejo tuh asli bang Jakarta ya, Mas? Eh, enggak asli sih. Minyak sama bapak beda. Alhamdulillah, udah pulang. Duh, Mas Tejo, segitu bersyukurnya toh. Mbak Centini pulang. Centini? Loh, Mbak Iw, kok mukanya gitu tuh Mbak? Oh, enggak apa ya Mbak? Loh. Kacar nih, Mbak Iw. Lihat tuh. Loh, Pak. Centini kenapa ya kok? Sedih gitu mukanya. Pak. Tolong jawab, Pak. Ada masalah apa sih, Pak? Kalau... Bapak ceritang, kok. Kamu malah kecewa. Gak usah khawatir, Pak. Insya Allah. Sudah biasa aku pengen dengar berita yang gak baik, Pak. Ya. Yang ini. Bapak tadi sama Centini belanja ke pasar. Terus kiosk-kiosk di sana semua pada tutup. Dia terpaksa Bapak sama Centini belanja di tokonya Ibu Gedis. Lah. Di tokonya Ibu Gedis ya, ada Nak Fajar. Pas Nak Fajar mau mendekati Centini, Bapak Hadang. Bapak pisahkan mereka. Karena Bapak lihat di situ ada sukmah. Kelihatannya pengen punya rencana apa. Lah. Tidak jadi ketemu Nak Fajar itulah. Centini mukanya jadi... Murung koyongono. Centini masih aja cinta sama laki-laki lain. Dan perasaannya kelihatan dalam banget lagi sama Bapak. Makasih ya, Pak. Udah cerita. Jadi lega saya denger ya. Aku tahu, Konang. Kamu sebenarnya sakit hati dengernya. Karena kamu sangat cinta kalau Centini. Kenapa harus begini sih keadaannya? Mbak Yuh. Mbak Yuh kenapa tuh Mbak? Kok murung gitu mukanya? Nek ngeliat Mbak Yuh kayak gini kan. Mawar jadi ikut kepikiran loh Mbak. Mawar. Kenapa ya? Cinta itu kan harusnya bikin kita bahagia. Tapi kok malah bikin kita sedih. Harusnya kan cinta itu buat hati kita selalu bahagia atau mawar. Sang sabar ya Mbak. Kasian Centini. Dia kayaknya bener-bener tertekan banget. Sama cintanya buat Fajar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Aduh. Bagus juga. Padahal tadinya aku udah ragu-ragu loh. Bagus loh hasilnya. Makasih. Alhamdulillah. Kalau misalkan aku kendis suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih nih. Nih yang dari tadi saya tungguin ke si Tante. Ini kewet mau. Mana buktinya tadi tuduhan yang kamu mau foto? Ini Tato Kendis. Sebelumnya. Sukma itu nyuan ngapunan. Tante nyuan ngapura Tante. Tapi Tante yang jelas Tante. Itu Cek Dini salah Fajar ternyata. Di belakang Tante Kendis mereka teman-teman. Oh ini sih gak ada apa-apa. Ini sih gak ada yang perlu dipermasalahkan Sukma. Ini biasa aja nih kayak gini. Aduh kamu tuh bikin gosip aja. Bikin ribut gak ada bukti. Sampai mood Tante dari tadi hilang. Itu jadi berusak moodnya. Jadi kepikiran terus Fajar. Berapa masih ada hubungan nama si Centini. Tante Kendis tunggu 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 Tante. Tapi yang jelas Tante mereka berdua itu ketemuan kok. Saya tuh liat mata kepala saya sendiri liat Tante. Ketemuan di belakang Tante Kendis. Sekali lagi saya ngomong. Itu kan cuman gosip kamu aja tapi kan gak ada bukti. Udah kamu gak usah teta-teta lagi gak kayak gitu. Simpen. Tapi Tante Kendis. Hmm? Kena batunya deh. Oke. Bagus. Besok ya? Bu. Kita sudah dapet jatuhannya di Fasya Lala. Dia bisa besok. Sesuai yang ibu mau. Ah bu. Tapi ngomong-ngomong. Ada acara apa tuh? Kalau gitu. Kamu urus aja dengan baik ya acaranya ya. Ceng Ape. Oh ya Jar. Ibu mau nanya apa kamu masih?